Intro Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Welcome back teman-teman di game Ultraman Fusion Fight Ultra Files Yang mana kita akan kembali lagi mereview kartu-kartu yang yahut ya teman-teman ya Dan di video kali ini, seperti ini di judul dan juga di thumbnail Gue akan review kartu dari Ultraman Cosmos Future yang UR-nya teman-teman Nah ini dia kartunya, seperti ini ya Karena sudah pernah gue scan terlebih dahulu nih Jadi udah punya nih kita di galeri gitu ya kan Nah belakangnya seperti ini nih Wih ada gambar kosmosnya cuy Yoi sekali, mantap Oke, jadi langsung saja ya teman-teman Kita akan lihat bagaimana keseruan memakai Ultraman Cosmos Future mode ini ya Let's go ya Kita lihat nih, karena ini UR juga nih Pastinya harusnya ada doang animasi-animasi kerennya gitu ya kan Yang tidak membosankan ataupun boring gitu-gitu doang ya kan Yah, seenggaknya bukan yang Cosmium Cosmium yang inilah yang versi future-nya ya Soalnya, entah kenapa ya, itu tuh boring banget teman-teman Kalau di Fighting Evolution 3 tuh kalian mainin Itu tuh kayak malah bagusan Cosmium Cosmium Eclipse ya teman-teman ya Eclipse mode dibandingkan yang future Meskipun secara teknis future mode adalah versi tingkatan dari eclipse mode gitu kan Tapi ya, inilah Kurang menarik yuk saja gitu ya kan Nah, ini dia yoi Kita keluarkan nih Cosmos Future Mode Mana nih lah mambat Uh, dia jalan Gak lompat dari atas Siap Iya sih, karena di filmnya juga kayak gitu kan Yang Cosmos vs Justice The Final Battle ya kan teman-teman ya Dia berjalan mendekati Justice pada saat itu Dan memberikan ini Aduh, trigger lagi gue dapetnya Membosankan sekali ya, Wak Tapi ya sudah, let's go Karena disini kita pengen review Cosmos Future Mode Cosmos tuh birunya donker ya teman-teman Ya, sama nih kayak gue nih Yang future mode itu Tapi donkernya terlalu gelap gak sih? Oke, kita lihat bagaimana Cosmos beraksi Ah, trigger duluan dan diserang Wak Oke, cuma segitu Kita lihat Abis ini pasti nyerang Cosmos nih ya kan Nah Uh Tiga kali serang ya teman-teman Tiga kali serang dan damage-nya lumayan gede Oke Nice Yuk, let's go Tuh, capek banget bagian ini Oke Kita lihat nih special move-nya gimana nih Si Cosmos Future Mode ini Oh Uh, dateng Justice Yes Ngajakin salaman Oke Abis berantem ya Ah, seperti biasa kawan-kawan Seat Mantap Yoi Oke Trigger dengan Zeperion Coscent yang lama-lama membosankan dilihat Karena Karena itu-itu aja ya kan Aduh Gue trigger nanti kali ya reviewnya ya teman-teman ya Mungkin abis ini Abis Cosmos terus gue pengen review Justice dulu Baru nanti Ya Alright Baru kita masuk ke trigger gitu Trigger kan ada banyak ya ada trigger Multi Strong Eh, strong lagi power Terus Sky Glitter sama Truth Ya kan Amat trigger dark Ada 6 tuh Yang decker aja Kartu-kartu ininya belum gue review Yang SR-nya Ya Baru yang UR-nya doang Alright Untuk match kedua Kita akan lanjut lagi teman-teman Kita lihat bakalan mendapatkan Eh, mendapatkan Bagaimana ya Si Cosmos ini Bisa Meng Handle damage-nya di match kedua seperti ini Karena tadi kan udah keburu keserang sama trigger duluan Jadi kita tidak ada tau estimasinya Berapa Untuk serangannya si Cosmos ini Di Lawan yang paling easy gitu Nah sekarang kan Sparsaurus nih Ya kan Kita lihat nih Semoga Cosmos duluan yang diserang gitu ya teman-teman Jadi kita tau Estimasi serangannya tuh bagaimana Setenggaknya kita udah tau Cosmos ini 3 kali serangan Ya itu udah di tahap aman lah ya Kalau 3 kali serang Kita bilang Oke Ini dia kartu Cosmos Future mode Alright Untuk yang kedua Kita lihat siapa Let's go Paling gak jauh-jauh itu lagi tuh kan Rosso lagi Rosso lagi Buset 3-3-3 doang serangannya Gembell mat Aduh 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 yaudahlah Ya kita lihat saja teman-teman Ini bukan berarti Ultraman Rosso nya Gembell ya Cuma gue dapet versi Artur Rosso yang Gembell Yang DR nih kayaknya gue dapetnya nih Oke kita lihat nih Wih Tipe sekali Pemirsa Oke Cosmos Yuk Oke mantap Let's go Oke Abis Mantap jiwa Begitu kawan-kawan ya Aduh harus nge-charge lagi nih gue nih Oke let's go Mantap Mantap Let's go Let's go Let's go 279 Ya not bad lah Oke Justice datang lah Disini Justice nya yang udah versi Crusher ya teman-teman Mantap Wih Tuh Loks Kayaknya belum ada yang bisa ngalahin serangan kombonya mereka deh teman-teman Ada gak sih yang serangan kombonya bertiga? Oh masih ada 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 counternya teman-teman Si ini Leo Astra Masih ada tuh kan Leo Astra Terus tambah lagi Leo Astra Regulus Tapi kalo masalah memorable di gue ya Gue lebih memorable serangan Cosmos Future sama Justice Crusher ini teman-teman Karena gue nonton filmnya dulu waktu Gue masih umur 5 tahun Kalo gak salah Ya Sementara sekarang umur gue 21 tahun Itu berarti sudah 16 tahun yang lalu Mantap sekali Dulu gue nonton masih pake kaset Yang kadang suka rusak Ngedet-ngedet gitu kan Aduh seru banget Oke Untuk di final ini kita lihat ya teman-teman Ini bagaimana Bisa ya Apakah Menggunakan Random Picker ini juga bisa atau tidak Tapi kayaknya ya teman-teman Untuk yang ketiga ini Gue bakalan Make kartu Yang di video sebelumnya gue pake gitu Gimana ya Ya Kalo bukan Ultraman yang sama gitu Tapi kemarin kita di Ultraman Z Bisa ya pake Original sama Delta Rise Kalo Yaudah ya Intinya kayak gitu ya teman-teman ya Untuk di match ketiga ini Supaya aman saja Begitu Let's go Eh ntar dulu Cosmos kita taronya Di ini aja Berarti Z dulu Original pak Delta Rise Kalo dipake dua kali nanti Cosmos di yang kedua Kita taronya ya gitu ya teman-teman ya Alright Cosmos Suyoku narei It's alright Apa yang gak bisa itu cuman Decker ya Karena Decker sebelum kan gak bisa ya teman-teman ya Penasaran soalnya gue Trigger juga gak bisa Trigger belum pernah pake Gue jadi belum tau ya Baru Decker doang yang baru gue pake lengkap gitu kan Apa cuman Decker to gitu Oke Nice Damage tendangan lebih besar dari pukulan Oke serangannya sekarang ke Z Tuh Z serangannya Tipis kali Cosmos ini dari belakang kayak pake baju partai deh Alright Sekali serang dari Z juga Ketam ini ya Apa Cosmos lagi yang diserang Atau tidak Oh Cosmos lagi Oke That means kita berhasil menyelesaikan ya teman-teman ya Match kali ini dengan sangat-sangat yahut Kita akan charge lagi pemirsa Oke mantap Ya kita liatnya Z original dulu berarti ya Lawannya siapa Oh Megalosua Harusnya pas lagi ada ungu-unggu gitu kan ada muka Haruki ya Cuman kalo muka Haruki dimasukin ke game juga aneh Harus banyak royalty berarti itu Ke pemeran Haruki nya ya kan Mantap jiwa Alright Mantap 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 That means kita perfect ya teman-teman yang menyelesaikan 3 match Tadi yang kedua itu S gak sih rating kita Yang ini paling A sih ya Karena kita Nyampe di serangan ketiga kali ya Nih yang di bawah nih Nah Kauan dapet A Alright Kalo begitu ya kawan-kawan Mantap sekali Wuh Capek ya Capek ininya doang kalo ngecharge pak Tuh Giliran lu gak di review ada gitu Cosmos adanya yang ini Yang biasa Yang future ada gak sih Seingat gua Ada ya Tapi karena Ini gua udah ngelewatin yang Luna tadi Yah biasa lah ya Sebegitu dicari Tidak ada pemirsa-pemirsa Justice kan gak di review tadi Mana ya Cosmos Luna gak nongol-nongol lagi wak Puset dah Puset dah Justice lagi yang nongol Ini game suka ngeledek nih emang nih kayak gini Yah Yaudah lah ya Kita berhenti di Belum mau berhenti gua sih Belum nemu soalnya nih Yaudah digitnya lah Eh Jelek Maybe usah aja Ultraman favorit gua Oke temen-temen Jadi sampe disini dulu gua bermain game Ultraman Fusion Fight tadi Kita review kartu Ultraman Cosmos Future Mode Yang UR nya Dan Yang sangat-sangat kece ya temen-temen Kita dibantuin sama Justice tadi ya Oke jadi sekian dari gua Arga Kudo See ya in my next video Stay cool Keep calm Love and peace Cheerio Wow Sub indo by broth3rmax